Salam Bukatu Apa kabarnya teman-teman Semoga semuanya sehat Kali ini Saya akan membagikan Tutorial tentang Cara men-setting Tampilan di Inkscape Kemarin kita sudah Berhasil Menginstall Inkscape Di Ubuntu 20.4 LTS Nah sekarang Kita buka dulu Inkscape nya Bisa kita Lihat disini teman-teman Bahwa Menu-menu tool bar Sama tool nya ini Besar-besar Jadi kurang enak dilihat Bagaimana cara Untuk merapihkannya Itu Kita pergi ke menu edit Nah disini Ada menu Preference Atau kalau Itunya setting Mungkin ya Nah Ke menu Preference Disini ada berbagai macam Settingan-settingan Yang bisa Kita setting Dari tools Dari tools Kita bisa Men-set Tool-tools nya Tapi ini Tidak akan kita lakukan Yang akan kita lakukan Disini Di interface Karena kita akan Merapikan tampilan-tampilan ini Pertama Kita lihat Disini Kita lihat Icon Icon And text Kalau kita rubah Text Only Disini Nanti Disininya akan Berubah nih Text doang Ya Disininya juga Ya Kita akan Lihat Terus Ya Ini Language nya Kita bisa Rubah Disini juga Ada bahasa Indonesia Ya Indonesia Kalau teman-teman Nih Disini ada Cuman Nggak Saya rubah Ya Terus Ini Di Interface nya Seperti ini Ini Ada Ukuran Ya Ukuran Zoom nya Ya Tampilan ini Tampilan Tampilan Dari ini Itu kita Biarkan aja Ya Kita lihat Ke tema Nah disini Tema kita Ini tema yang Sesuai tema Default Ya kita bisa Merubahnya Misal kita Seperti tampilan Windows Nah seperti ini Ya Bisa juga Seperti Ini Ya Hitam Juga High Contrast Ya Seperti ini Ada Ada Wita Seperti ini Ada Wita Dark Seperti ini Ya Kita Ke Sistem aja Dulu ya Nah Kalau mau Seperti Sistem Tapi Ini warnanya Hitam Kita tinggal Centang Yang ini Nah Jadi hitam Ya Kita putihkan Dulu aja Terus Icon nya Bisa Pilih Bisa Tenggo Nah ini Jadi berubah Bisa Multi color Jadi Seperti ada Dipisahkan dengan Warna-warna Oh Untuk ini Warna kuning Untuk pen Dan temen-temennya Warna hijau Dan untuk Select tool nya Warnanya Warna hitam Dan yang lainnya Ada juga High color Ya Ini Lihat Warnanya seperti ini Kita Saya Nggak rubah Disini Tapi Temen-temen Kalau bisa Rubah Seperti Kesukaannya Nah ini Icon color nya Bisa Dirubah-rubah Juga Highlight nya Ya Nah Seperti ini kan Ini Highlight nya Hitam Nggak bisa Dirubah disini Dan juga Disini Toolbox nya Large Kalau kita Mau mengecilkannya Maka disini Small Ya Atau bisa Smaller Terserah Ada Control bar Yang ini Control bar Mau Small Atau Smaller Terserah Misalnya kita Small dulu ya Second bar Second bar Yang kayak gini Kita lihat Smaller Ya Terus Ininya Dibiarkan saja Nah ini Yang akan Nanti ketika Di restart Akan merubah ini Ya Itu Dari Tema Nah dari Sini Nggak ada yang kita Rubah Keyboard nya Bisa kita Ini sendiri ya Apa namanya Rubah sendiri Tapi Nggak saya Rubah Karena Kita akan Merubah tampilannya Aja Ya Itu aja Setelah kita Rubah Kita Quit dulu Kita lihat Di Inkscape Nah Lihat Tampilannya ini Jadi kecil ya Tuh Jadi Tampilan Kalau terlalu kecil Kita lihat lagi Disini Preference Yang tadi ya Tema Lihat disininya Small aja ya Small Small Oke Sekarang Kita Quit Kita Lihat lagi Nah Ini kayaknya pas ya Nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil Gitu Ini Nah ini Untuk ini Ya Untuk bisa menampilkan semuanya Di preference juga Preference Ya kita lihat Di Apa Disini Di Windows Ya Nanti kita Cari lagi deh ya Saya kayaknya Lupa nih Nah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Boleh Oleh Bermanfaatuh Boleh Bermanfaatuh Boleh